Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Twibon acara pentaseni Yang temanya itu tentang luar angkasa Di sini kita akan pakai elemen Canva Pro dan Canva Free ya teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya Canva Education Kalian bisa akses dan bikin Twibon yang satu ini Tapi kalau misalkan teman-teman masih pakai Canva Free Kalian bisa cari aja opsi elemen lain yang tersedia di Canva Free Teman-teman sudah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com Kemudian sign up atau login lebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih Instagram post yang square Ukurannya 1080 x 1080 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Di sini aku akan pakai warna gradient ya teman-teman Kalian klik dulu satu kali pada bagian desainnya Kita klik background color Klik tanda tambah Kita klik yang gradient Untuk warna pertamanya kita akan pilih warna kode hex 112A80 Kemudian untuk warna yang kedua kita akan masukkan kode hex ungu Yaitu dengan kode hex DE15FF Kemudian teman-teman bisa pilih aja mana style gradient yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Di sini aku akan pakai yang ketiga teman-teman Linear gradient 125 derajat Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke bagian elemen Kita akan cari yang namanya night star sky Kita klik grafik Kita akan masukkan yang ini Teman-teman bisa pilih dulu warnanya Untuk warnanya, di sini aku ganti dulu dengan kode hex E9 E4 C1 Kemudian kita perbesar dulu sampai seukuran desainnya kita Untuk bagian star nya sudah sesuai dengan ukuran desainnya kita ya teman-teman Selanjutnya, teman-teman klik lagi bagian elemen Kemudian kita cari alien planet outer Kita klik grafik Kita masukkan yang ini Teman-teman bisa perbesar aja Kemudian kita taruh di bagian bawah dari desainnya kita Untuk bagian latar belakangnya sudah selesai teman-teman Selanjutnya, kita akan masukkan frame-nya Teman-teman bisa klik satu kali pada bagian elemennya Kemudian kalian scroll sampai kalian melihat yang frame satu ini Teman-teman bisa masukkan aja frame yang bentuknya bulat Kemudian kalian perbesar aja Dan taruh di area tengah dari desainnya teman-teman Kalau sudah, teman-teman bisa masukkan elemen blur di belakang frame-nya kita Kita search aja yang namanya blur Kita klik grafik Kita pakai yang oran-nya ini Kita perbesar Kita perbesar lagi Kemudian kita klik position Klik backward Kemudian kalian copy paste lagi Kemudian kalian timpakan lagi Position to back Selanjutnya, kita akan masukkan kata-katanya Welcome to fancy 2023 Pertama, kita akan masukkan dulu elemen yang namanya long banner scroll Kita akan pilih yang ini Teman-teman bisa taruh aja di bagian bawahnya Taruh seperti ini Kita akan klik text Kemudian klik add a heading Kita masukkan dulu kata-kata fancy Kita ganti dulu fontnya dengan cosmic octo Font color-nya ini aku akan pakai eyedropper Dan aku arahin aja ke warna biru yang ada di bagian latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa perbesar dulu bagian tulisannya Kemudian masukkan ke dalam banner Di sini kita akan kasih efek yang namanya curve Tapi jangan terlalu kebanyakan curve-nya Teman-teman kasihnya sedikit aja Supaya dia ada efek lengkungan gitu Kemudian copy paste Kita taruh di sebelah kanan Kemudian curve-nya ini ke arah sebaliknya Oke teman-teman Untuk bagian highlight utama text-nya kita sudah selesai Selanjutnya aku akan tuliskan We are ready for Di bagian atasnya ya teman-teman Kita klik lagi atau heading Kita tuliskan We are ready for Kita ganti dulu dengan cosmic octo Tapi untuk font color-nya aku ganti dengan warna putih Kita perbesar dulu Taruh di bagian tengah Dan kita kasih efek curve Curve-nya ini disesuaikan aja Sama ukuran dari frame-nya teman-teman ya Tara Sudah deh selesai Selanjutnya kita akan masukkan beberapa elemen-elemen penghias Supaya desain ribbon-nya kita jadi lebih bervariasi Dan lebih unik lagi teman-teman Kalian bisa masukkan aja elemen seperti Space, comet, planet, dan lain-lainnya Yang pertama aku akan masukkan dulu Colorful Meteor Kita akan pilih yang ini Kita taruh di sebelah sini Kemudian kita masukkan lagi Water, color, outer, space Di sini ada beberapa pilihan elemen yang tersedia di Canva Free ya teman-teman Kita akan pilih yang ini Kemudian kita taruh di sini Kemudian kita flip Kemudian aku mau pakai elemen yang ini Kita crop terlebih dahulu Copy paste Kita taruh di sini Kita ambil yang versi lainnya Kemudian aku mau ambil yang ini Tara, sudah deh selesai teman-teman Kalau misalkan kalian udah selesai mendesain Kalian bisa langsung share aja kepada penerimanya Dengan cara Klik share Kemudian kalian scroll Kalian klik more Kemudian kalian klik yang template link Di sini kalian share aja dalam bentuk template link ke Canva-nya Jadi orangnya itu bisa langsung upload aja foto mereka Ke dalam Canva Kemudian di upload ke dalam frame-nya Baru mereka download sebagai PNG Atau kalian juga bisa pakai cara yang kedua Cara yang kedua Kalian ubah dulu nih Frame-nya itu dengan salah satu warna yang tidak ada di dalam desainnya kalian Misalkan di sini ada warna biru Kuning Ungu Berarti kita gak boleh pakai warna-warna itu Kita pakai warna lain Misalkan nih Kita pakai warna Hijau Kita pilih warna hijau ini Kemudian kita download Terlebih dahulu sebagai PNG Klik download Setelah kalian berhasil mendownload hasil desainnya kalian Yang udah dikasih warna di bagian frame-nya Kalian masuk ke Google Kemudian kalian cari Fotopea Kalian klik link yang paling pertama Nanti kalian akan masuk ke halaman web seperti ini Kalian klik aja open from computer Kemudian kalian pilih bagian desain yang udah kalian buat tadi Nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini ya teman-teman Kalian klik aja yang ketiga ini Yang bertuliskan magic wand Kalian arahin ke frame warna hijaunya Kemudian kalian klik edit Klik cut Kalau misalkan teman-teman ada ketemu bagian-bagian yang kurang rapi seperti ini Kalian bisa langsung klik aja Kemudian kalian klik edit lagi Klik cut lagi Kemudian klik lagi pada bagiannya Klik edit lagi Klik cut lagi Lakukan hal seperti ini berulang kali Sampai kalian benar-benar mendapatkan hasil PNG Tui bone yang sudah rapi Kalau misalkan desainnya teman-teman udah benar-benar rapi dan bersih Kalian bisa klik file Kemudian kalian klik export as Exportnya sebagai PNG Kemudian kalian klik aja save Nah kalau sudah seperti ini Berarti desainnya kalian udah bisa di-share kepada para peserta Kalian bisa share dengan Google Drive Ataupun lewat Tui Bone Ice Terserah teman-teman ya seperti apa Oke deh teman-teman gimana Simple banget kan untuk bikin Tui Bone Yang temanya luar angkasa menggunakan Canva Emang sih untuk saat ini Aku gak benar-benar pure pake Canva Free aja Tapi aku ada campurin sama elemen Canva Pro Tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti pilihan elemennya Dengan elemen Canva Free Juga boleh banget teman-teman Yuk langsung dipraktekin aja Jangan coba ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram Story dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y nya 2 Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!